Seri ketiga BRI Liga 1 2021-2022 kembali dimulai. Satu di antara laga yang cukup krusial adalah pertemuan antara Persikabu 1973 melawan PSIS Semarang di Stadion Manahan, Solo, Kamis, tanggal 18 November 2021. Laga yang tentunya penting bagi kedua tim untuk sama-sama ingin memperbaiki peringkat di papan klasemen. Selain itu, pertandingan nanti bisa menjadi ajang pembuktian bagi Imran Nahumaruri yang kembali berada di jajaran kepelatihan PSIS Semarang. Ex-gelandang tim nasional itu sebelumnya sempat menyatakan mundur dari posisi asisten pelatih Mahesa Jenak, julukan PSIS. Namun, belakangan Imran kembali ke Semarang, dia kini bekerja sama dengan pelatih berpaspor Australia, Ian Andrew Gillan. Perpaduan antara keduanya diharapkan bisa memperbaiki penampilan PSIS yang belakangan tampil melengkong. Hingga pekan ke-11, PSIS masih ada di posisi 4 klasemen sementara. Mereka mengumpulkan 19 poin. Posisi Persikabu 1973 jauh lebih buruk. Tim berjuluk Laskar Pajajaran itu jauh di posisi 13 klasemen sementara dengan 11 poin. Tim berjuluk Persikabu 1973 gagal meraih kemenangan dalam 4 pertandingan terakhir sebelum menupuk seri ke-2. Hanya mendapat 1 poin dalam 4 laga jelas menjadi catatan minor oleh Alex Goncalves dan kawan-kawan. Pelatih Persikabu 1973 Igor Kriusenko mengatakan timnya siap melawan PSIS dan sudah melakukan evaluasi setelah melewati seri ke-2. Sementara asisten pelatih PSIS Semarang, Imran Namumaruri menegaskan tim asuhannya siap menghadapi Persikabu. Ia juga telah melakukan evaluasi terhadap penampilan Harimur dan kawan-kawan yang kurang maksimal belakangan ini. Seperti diketahui, PSIS dalam tren menurun menjelang seri ke-2 berakhir. Yaitu tidak pernah menang dalam 3 pertandingan terakhir, dengan 2 kali kalah dan sekali imbang. Meski masih berada di posisi lima besar, PSIS cukup rawan dikejar oleh para pesaingnya apabila masih dalam tren negatif. Praktis, Ari Nur Yulianto dan kolega wajib memenangi laga melawan Persikabu 1973. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.